Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya, yakni pembahasan drone Blackhawk SQ-800C yang pada video lalu saya unboxing, namun belum bisa saya terbangkan, dikarenakan adanya gangguan di baling-baling bagian depan ini. Untuk baling-baling depan yang sebelah kanan, perputarannya agak kesat, sedangkan yang baling-baling depan kiri terhambat oleh sesuatu. Di sini kita bisa lihat, meskipun belum membuka bodi drone ini, kita bisa lihat bahwa pada gear pinion yang kecil ini, itu terdapat letakkan kecil. Nanti saya akan tandai di caption. Sementara yang sebelahnya, saya belum tahu persis apa yang menyebabkannya dia tidak bergerak secara lancar. Mungkin cukup kita kasih minyak pelumas, nanti kita lihat ya. Tapi yang pasti saya akan buka dulu, karena saya akan melepas gear pinion yang kecil ini, dan menggantinya dengan spare part drone CIMA X5C clone yang saya punya ya. Kalau dilihat dari jumlah gerigi gear pinion ini, jumlahnya yaitu 9, sama persis dengan yang dimiliki oleh drone CIMA X5C clone. Sekarang saya akan buka dulu bodinya. Yang pertama dimulai dari melepas kaki pendaratan, ini tidak di scrub apa-apa, hanya dilepas begini saja, cabut. Kemudian untuk melepas bodi atas dengan bodi bawah, kita lakukan dengan membuka scrub sejumlah satu, dua, tiga, empat, lima. Untuk satu lengan sejumlah lima, maka untuk empat lengan ini, jumlahnya menjadi lima kali empat, yaitu dua puluh scrub, plus dua di belakang, satu di depan. Jadi, dua puluh, ditambah tiga, total dua puluh tiga scrub yang harus kita lepaskan. Ya, semua scrub sudah terbuka, namun saya lupa, tadi seharusnya awalnya, sebelum kita membuka scrub bodi, kita lepaskan dulu baling-baling semuanya ya. Baling-baling yang counterclockwise kanan depan ini, nantinya akan kita tukar dengan yang di sini ya, karena biar orientasi depan berwarna merah. Baik, selanjutnya kita tinggal membuka bodi atas dengan bodi bawah ya. Saya cek dulu, apakah masih ada scrub lain yang tertinggal? Mungkin rasanya sudah sudah ada. Oke. Kita coba angkat perlahan. Kita pisahkan dulu, pengait-pengait antara bodi atas dengan bodi bawah. Seperti ini, bodi atas. Dan inilah mesin dari drone SQ800C. Oke, saya hanya ingin menarik motor yang ini dan mengganti pinion gear yang ini ya. Pinion gearnya saya lepas. Kemudian saya akan cari sebentar pinion gear untuk X5C ya. Sebentar. Saya punya motor dan pinion gear untuk drone X5C. Meskipun sudah tidak baru ya. Sudah tidak sempurna keadaannya. Tapi saya akan coba gunakan untuk menggantikan yang ini ya. Kita lihat dulu apakah jumlah geriginya sama dan diameternya sama. jumlah geriginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan ya sama-sama 9 ya. Oke, saya akan coba lepas yang ini. Kalau dari segi panjangnya berbeda. lebih panjang daripada drone XQ 800C. Yang di sebelah kiri, yang ini. Oke, saya akan coba pasangkan pada motor drone XQ 800C. ternyata diameter tengahnya lebih besar akibatnya istilahnya loss ya. Saya akan coba pasang double tip di poros sini ya. Agar ini bisa terpasang dengan keras. double tip dipotong secukupnya kira-kira seukuran as motor. Kemudian dilekatkan pada as motor cukup dengan cara melibatnya pada as tersebut. Seperti ini. Lalu pinion gear X5C yang tadi kedodoran kita pasang pada as yang sudah ber-double tip tersebut. Selanjutnya kita tinggal memasang kembali motor dengan pinion gear-nya pada dudukan motor semula. Dan kita coba apakah cukup lancar? Ya, bagus. Selanjutnya solusi untuk masalah baling-baling kanan yang agak seret saya akan coba bubuhkan pelumas mesin jahit. Tidak perlu banyak-banyak tapi yang penting bisa masuk ke dalam poros asnya ya. Kita putar-putar agar meresap ke dalam. Selanjutnya sebelum kita tutup cover body ada baiknya kita coba dulu untuk mengetes atau melihat apakah semuanya sudah berfungsi dengan normal atau tidak ya. Drone saya hidupkan kemudian disusul dengan menghidupkan remote-nya kemudian binding atas-bawah dan reset gyroscope kemudian kita angkat rotor perlahan ya ini bekerja kita periksa satu persatu motornya dan tampaknya semua sudah berputar dengan baik ya sip kita tinggal tutup kembali cover body lalu memasang baling-baling dan siap untuk kita coba kembali namun karena pengujian terbangnya yang sekaligus merupakan tes terbang perdana drone ini sejak dibeli maka videonya akan terlalu panjang jika disatukan disini oleh sebab itu video tersebut akan saya sajikan terpisah saja menyusul video perbaikan drone SQ800C saya ini jadi demikian saja dulu video kali ini terima kasih sudah menyaksikannya sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya saya Rio dari Salatiga mohon pamit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati